Mengapa ritual pagi begitu penting? Karena pagi hari adalah waktu yang paling sensitif dibandingkan dengan sisa hari Anda. Bagi sebagian orang, pagi mereka dimulai dengan secanggir teh, dan bagi sebagian orang lain dimulai dengan rutinitas olahraga. Apapun kebiasaan Anda di pagi hari, dapat memengaruhi perjalanan penurunan berat badan Anda. Jadi, mari kita bahas beberapa kebiasaan pagi yang sehat yang dapat membantu menurunkan berat badan dengan cepat. Latih kebiasaan pagi berikut ini untuk menurunkan berat badan, dan lihat perbedaannya dalam hidup Anda baik secara fisik maupun mental. Satu, ukur berat badan. Menimbang berat badan diri sendiri di pagi hari setelah buang air kecil lebih akurat daripada memeriksa di lain kesempatan. Apa yang Anda makan dan minum nanti dapat mengubah hasilnya. Nah, pengingat visual tentang berat badan Anda setiap pagi dapat membantu Anda tetap pada rencana makan sehat Anda sepanjang hari atau sepanjang minggu. Dua, minum air putih satu atau dua gelas setiap pagi. Satu atau dua gelas A2O air putih biasa sebelum ada sarapat dapat membantu Anda menurunkan berat badan. Air tidak memiliki kalori, tetapi dapat memuaskan dan mengekang napsu makan Anda. Jadi, Anda mungkin tidak ingin makan sarapan banyak setelah minum air putih. Selain itu, minum air putih juga merangsang metabolisme Anda untuk membantu Anda membakar kalori. Minuman pertama, Anda benar-benar penting. Air sangat penting untuk fungsi biologis, meningkatkan metabolisme dan membuang racun dari tubuh. Ini memungkinkan tubuh Anda untuk membakar lebih banyak kalori. Tiga, berolahraga sebelum sarapan. Lakukan 30 menit olahraga ringan sebelum Anda duduk untuk makan pagi di pagi hari. Berolahraga dengan putih kosong sebenarnya membantu Anda mendapatkan hasil yang lebih baik dari olahraga. Berkeringat karena berolahraga sebelum sarapan dapat membantu Anda membakar lebih banyak lemak tubuh sebagai bahan bakar. Olahraga pagi yang teratur dapat meningkatkan penurunan berat badan Anda, membantu fungsi tubuh Anda bekerja dengan baik dan membawa kelican dan energi ke tubuh. Empat, makanan sarapan tinggi protein. Nutrisi ini dapat membantu Anda menurunkan berat badan karena membuat Anda merasa kenyang lebih lama setelah makan. Juga, protein lebih sulit bagi tubuh Anda untuk menyimpannya sebagai lemak yang berlebih. Manfaat lain dari protein, tubuh Anda menggunakan lebih banyak kalori untuk memecahnya daripada yang digunakan untuk karbohidrat atau lemak. Biasakan untuk sarapan kaya protein seperti telur dan susu skalkun dengan roti gantum utuh atau smoothie yogurt Yunani dengan selai kacang dan buah beri. Hindari sarapan kaya karbohidrat seperti nasi goreng atau mie instant. Anda bisa mengkonsumsi telur, susu, keju, cottage, lentil, almond, kacang tahu, dan yogurt Yunani. Lima, buat rencana makan untuk hari itu. Setiap pagi, tulislah daftar singkat tentang apa yang akan Anda makan hari itu. Merencanakan makanan sebelumnya dapat membantu Anda memilih makanan rendah kalori. Jika Anda sudah memutuskan apa yang akan dibakan untuk camilan dan makanan hari Anda, Anda mungkin cenderung tidak akan meraih makanan kenyamanan berkalori tinggi seperti burger cepat saji atau french fries ketang goreng. Enam, berjemur sinar matahari pagi. Beberapa menit siraman sinar matahari pagi pada kulit Anda benar-benar dapat membantu Anda membakar sedikit lebih banyak lemak tubuh. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang menyerap cukup sinar matahari di pagi hari cenderung memiliki indeks masa tubuh atau BMI yang lebih rendah atau fisik yang lebih ramping. Tidurlah lebih awal dan ketika Anda bangun, duduklah di bawah sinar matahari selama beberapa menit untuk menyerap vitamin D alami. Berjemur di bawah sinar matahari di pagi hari akan membantu Anda merasa lebih energi dan sehat, plus akan menjaga perubahan hormonal Anda tetap pada jalurnya yang membantu penurunan berat badan. Praktekkan mindful eating. Anda memiliki banyak vitamin dan mineral yang bagus untuk Anda saat Anda memulai hari Anda. Untuk menuangkan porsi yang lebih masuk akal, gunakan kelas jus kecil. Jangan mendadani kopi Anda. Apakah Anda biasa meminum susu kecil kopi sebagai makanan penutup setiap pagi? Kopi spesial dengan banyak tambahan gula, krim, atau sirup rasa dapat menambahkan hingga lebih dari 500 kalori. Gunakan susu skim atau pemanis bebas gula sebagai gantinya. Atau cobalah teh hijau untuk kejutan pagi. Teh hijau memiliki kategik nutrisi yang dapat meningkatkan penurunan berat badan. Siapkan makan siang dan camilan Anda. Sebelum Anda meninggalkan rumah untuk bekerja pada hari itu, ambil kantong dan bungkus makan siang yang sehat, dan camilan rendah kalori seperti buah segar atau keju rendah remak. Anda akan siap untuk makanan yang sehat saat rasa lapar menyerang nanti. Jadi, Anda tidak akan memakan junk food. Pilih makanan kaya serat seperti sayuran, buah-buahan, untuk membuat Anda merasa kenyang lebih lama. Setelah tidur malam yang nyenyak, bangun dan ikuti rutinitas bagi Anda untuk memulai hari Anda dengan menghindari ponsel, membuat sarapan yang sehat, dan bersiap-siap untuk hari itu. Memiliki amal yang sehat akan membuat Anda bertahan sepanjang hari. Demikian, sharing informasi tentang kebiasaan di pagi hari yang dapat membantu Anda menurunkan berat badan. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih.